Karena Eli-Eli lah masa bakhtani, Allah ku, Allah ku, mengapa kau meninggalkan aku Kalau dia tidak kembali Kalau dia tidak kembali berarti yang menembus dosa hanyalah manusia biasa Sepakat? Siap Sepakat Dia mati Roma 14 nomor 9 Silahkan abang sambil buka saya ceritakan Saya bacakan Maka dari itu Kristus Roma 14 nomor 9 Maka dari itu Kristus telah mati Lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan Iya, betul Betul? Nah, kenapa seperti itu? Dia bangkit karena Yesus ini sudah Tuhan Dia mati dan dia bangkit lagi Yesus ini sudah Tuhan Oke? Yesus ini sudah Tuhan Makanya dia bangkit untuk menunjukkan bahwasannya Dia bisa mengalahkan kerajaan maut Dan dia bisa membuktikan bahwasannya Dia bangkit dari kematian Dia mengalahkan alam maut Dan dia bisa mengalahkan alam kehidupan Kan begitu? Dia menunjukkan bahwasannya dia Tuhan Dia bisa bangkit kembali Betul? Iya Oke Baik, betul Terjadilah yang namanya Yesus lapar Untuk menunjukkan dia adalah manusia biasa Tapi sudah Tuhan 100% Untuk menunjukkan lebih kuatnya lagi Di sini yang abang lupa Banyak hal yang abang lupa Ketika abang hanya mengimani Tapi tidak memikirkan secara akal logika Begini bang jawabannya bang Kalau saya mau menyambungkan Markus 16 ayat 19 Silahkan dibuka Markus? Markus 16 ayat 19 16 ayat 19 Ijin bacakan bang Setelah dia berbicara Berbicara demikian kepada mereka Maka terangkatlah ya ke sorga Setelah Yesus berbicara demikian kepada mereka Lalu duduk di sebelah kanan ala Paham maksudnya itu bang? Setelah Yesus berbicara kepada muridnya Maka terangkatlah ya ke sorga Dan duduk di sebelah kanan ala Bapak Oke? Saya perkuat lagi Setelah Yesus berbicara kepada muridnya Maka terangkatlah Tuhan Yesus Dan duduk di sebelah kanan Tuhan ala Bapak Sepakat? Betul Sepakat Betul Berapa Tuhan disitu? Tidak berapa Tuhan sih bang Ya Kan gini bang Kalau ini kan penampakan Tuhan Yesus setelah meninggal ya bang Oke Kembali masih mengingat Masih ingat? Oke? Pada saat dia disalibkan Eli-eli la masa bakhtani Ketuhanan itu meninggalkan dia Kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan dia Tuhan Jadi Yesus ini sudah 100% Tuhan Sudah bukan ada Tidak ada lagi perpisahan antara 100% manusia 100% Tuhan Tidak ada lagi roh ini roh itu tidak ada Karena apa? Karena ala Bapak yang menjadikan dia Tuhan Untuk apa? Untuk dia nanti pada saat dia mati Dia bisa bangkit Dari alam kematian Oke? Maka dari itu Kristus telah mati Lalu bangkit kembali Supaya ia menjadi Tuhan Maksudnya disitu Kalau saya mau menjelaskan secara kekristenan Yang itu mengimani saja Tanpa berpikir Saya akan bilang Mengatakan bahwasannya Yesus bangkit kembali Itu adalah ketuhanannya Dia bisa mengalahkan kerajaan maut Tuhan Kan begitu? Betul Ya kan? Tapi banyak hal yang Abang tinggalkan Dan banyak hal yang Abang mulai pusing untuk menjelaskan Karena apa? Di awal tadi yang saya katakan Kisah perrosul 2 ayat 36 Sudah menunjukkan ada dua Tuhan Yaitu ala Bapak yang meninggalkan dia Yesus sebagai manusia Allah telah menjadikan Tuhan Allah Telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Disini ala Bapak Disini juga ala Bapak Saya akan menunjukkan bagaimana Tuhan itu ada dua Masih banyak ayat-ayatnya Kalau Abang mau tetap menuhangkan Yesus Dan tidak akan bisa pernah disatukan Oke? Kembali ke pada saat dia bangkit Setelah dia berbicara kepada muridnya Maka terangkatlah ia ke sorga Dan duduk di sebelah kanan ala Bapak Tuhan ala Bapak Ada di sebelah kiri Tuhan Yesus Kalau mau dijelaskan secara kekristenan Imani saja tanpa ada Ada jawabannya Bang Abang tidak tahu Jawabannya adalah Itu adalah kalimat alegoris Yaitu apa? Itu adalah perumpamaan Karena apa? Karena kebesaran itu Dia didudukan di sebelah kanan Itu biar sopan Gitu loh Bang Gak mungkin dong Duduk di pangkuannya Atau Yesus di pangku kan udah gede Atau apalah itu Tapi membuktikan juga Dimana gambar-gambar itu Yesus duduk di sebelah kanan ala Bapak Kalau Bapak cari di Google Abang cari di Google Itu akan ada Yesus dua Apa ala Bapak satu Yesus satu Disitu dia nongkrong lagi Disitu dia duduk berhadapan seperti ini Dan ala Bapak disitu Itu ada gambarnya Kalau memang Yesus itu satu Dengan ala Bapak Jangan sampai dong Kenapa ada orang-orang yang Menggambarkan hal-hal ini Dan banyak Di kitab-kitab pun juga Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Yesus Ada gambarnya Dia menjelaskan bahwasannya Ada ala Bapak Ada Yesus Berarti disini ada dua Kenapa saya mengatakan itu Pada saat tubuh kemanusiaannya 100% manusia 100% ala Bapak Dia pernah mengatakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku Sudah pasti itu kesaksian yang tidak benar Karena kesaksian yang benar Datang daripadanya Karena aku hanyalah utusan Betul Yesus juga utusan Yaitu apa? Siapa yang mengutus Yesus? Betul Siapa yang mengutus Yesus? Ala Bapak Betul Ala Bapak yang mengutus Yesus Ketika ada yang mengutus dan ada yang diutus Berarti ada berapa? Oknum? Duh? Dua Dua Betul Apakah Abang masih mau menutup akal pikiran Anda Dengan imani saja Dengan yang setiap dikatakan pendeta-pendeta bahwasannya Ketika kau bertanya seperti itu Kamu akan tersesat Itu pasti jawabannya Bang Yakin saya 100% Abang Potong kupingnya madu kubah Kalau memang salah Pasti Jangan banyak tanya Kalau kamu banyak tanya Kamu akan tersesat Imani saja Imani saja Karena apa Bang? Kenapa? Saya akan memberikan contoh tentang dotrin itu Bang Ya Bang ya? Karena disini tadi Abang sudah luar biasa Jujur Ijin 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 saya potong Bang Siap Saya belum pernah ketemu sama pendeta yang bilang seperti itu Bang Ijin Maksudnya imani saja Bla 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 Segala sesuatu gitu ya Karena Saya ada beberapa teman berdiskusi Kebetulan dia evangelist dan pendeta juga Dan dia Kita saling discuss Seperti ini Bang Seperti kita ini Bang Berdebat juga Terus Maksudnya Enggak yang seperti itu Kami tetap Bang Megang satu perintah itu Yang sampai sekarang masih kami jalanin Itu ya Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu Maka kami masih mencari nih Bang Oke Kerajaan mengenai kerajaan Allah Untuk kalimat-kalimat itu Saya mempunyai kalimat sendiri nanti Bang Mungkin Abang bisa Mungkin Abang Karena Abang saya lihat Abang berpikir Ketika saya bertanya Abang sudah mulai Bukan setuju Tapi benar adanya Ketika mau dipikirkan secara akal pikiran Ya benar Tuhan ada dua Tidak bisa dipungkiri Karena itu yang tertulis Jelas Banyak yang menjelaskan bahwasannya Ada tiga bahkan Bang Bahkan ada tiga Oke nanti saya jelaskan tentang yang tiga itu Iya Siap Teruslah nih Bang Catat Bang dalam pikiran Abang Teruslah mencari Sampai kau temukan sebuah misteri Yang disebut Tuhan Benar-benar deril Tuhan Siap Oke Karena banyak hal yang bisa dijelaskan Tentang Tuhan itu apa Esensinya apa Bagaimana Seperti apa Karena apa Kasihilah Ini di dalam Bible Bang Saya lupa ayatnya dimana Kasihilah Tuhan Allahmu Ini siapa Apakah kita dosa Oke Saya Menempatkan diri sebagai Kristen Apakah saya dosa Kalau saya menempatkan Yesus itu adalah utusan Itu aja dulu Apakah saya dosa Kenapa saya harus mengatakan Yesus itu Tuhan Kalau memang dia adalah Rasul Kalau memang dia adalah utusan Apakah saya dosa Saya rasa tidak Bang Karena apa Karena Yesus menunjukkan bahwasannya Tidak ada sisi kemanusiaannya Eh pas tidak ada sisi ketuhanannya Contoh Banyak hal Ketika kita mengatakan bahwasannya Ada apa dengan Yesus Pada saat dia menanjak di bukit itu Lalu berharap Pohon arah itu berbuah Begitu dia sampai Ternyata pohon arah itu tidak berbuah Dan Yesus emosi Yesus marah Dan dia mengutuk pohon arah itu Dan sampai sekarang tidak berbuah Kenapa yang berbunyi Kepada Yesus Dia ini Tuhan Dia ini tahu segala apa yang terjadi di muka bumi ini Tapi saya tahu jawabannya Jawabannya adalah Itu sisi kemanusiaannya Betul Sisi kemanusiaannya Pasti ada jawabannya Setiap ketika mengimani saja Semua ada jawabannya Bang Dengan apa Dengan cara asumsi Kalau tidak diasumsikan Itu akan repot Untuk menjelaskan Tuhan Yesus Bagaimana caranya Yesus itu menjadi Tuhan Jadi semua itu adalah perumpamaan Bahkan saya pun juga bisa menjelaskan bahwasannya Ya betul Yesus itu Itu bukan perumpamaan Itu benar Karena apa Karena Yesus Memberikan pelajaran kepada muridnya Sehingga apa Ketika kamu tidak berbuah hasil Di dunia ini Kamu akan dikutuk Ya itu apa Kamu menjadi manusia yang tidak berguna Tuh Bang Saya menjelaskan dengan segi cara iman Agar apa Agar menyelamatkan Sisi ketuhanan Yesus Kalau saya memakai iman Atau mau berasumsi Begitu jawabannya Bahkan ada yang mengatakan Contoh seperti ini Apabila kamu memiliki iman Di dalam dirimu Sebesar Sebiji sesawi Kamu dapat menunjuk gunung itu Dan gunung itu dapat Pindah Sesuai keinginanmu Itu kata Yesus Kepada murid-muridnya Betul Mau berbicara Dengan bahwasannya Itu adalah kalimat adil goris Itu perumpamaan Tidak Matthew Henry Matthew Henry Seorang penerjama Atau seorang Penafsir Alkitab Khusus Bagian dari keimanan Khusus dari Bagian dari keimanan Setiap keimanan itu Dia Matthew Henry lah Yang menafsirkan Dan Matthew Henry Tidak mengatakan sedikitpun Bahwasannya itu perumpamaan Itu benar adanya Bahwasannya Ketika kamu mempunyai iman Sebesar Sebiji sesawi Di dalam dirimu Kamu dapat memindahkan gunung itu Abang tau Sebesar biji sesawi Berapa abang? Gedenya Iya Kecil sekali Kecil sekali Coba abang pindahkan Tunjuk pulpen yang abang barusan Tok-tok-tok tadi itu Pindahkan ke meja saya Bisa tidak? Ketika abang tidak bisa Saya pertanyakan Sebesar apa iman abang? Iya kan? Iman saya gak besar abang Betul Betul Imannya gak besar Padahal Kecil sekali itu biji sesawi Tapi dapat memindahkan gunung Nah mari kita tes Saya percaya Bahkan saya pun juga Tidak bisa dipungkiri Seperti apa iman saya Tapi mari kita uji Kita uji iman ini Bener gak bisa? Berarti kalau tidak bisa Memindahkan apapun Di muka bumi ini Berarti Kristen apa kabar? Berarti tidak memiliki iman dong Hanya percaya saja Yakini imani saja Harusnya Dalam segi bahasa Ketika kita mau Menerjemahkan secara literlek Ayat itu Boleh gak saya Boleh gak saya Kita disini Siap silahkan Boleh ya bang ya Ya Jadi kalau menurut saya Memang gak ada bang Memang Menurut saya malah ya bang ya Menurut saya Saya pribadi pun Itu iman saya Belum sebesar biji sesawi Bahkan Bahkan jauh lebih itu Karena Di saat kita Sudah bisa bilang Bahwa iman kita besar Dan lain sebagainya Kita mengimani Dan lain sebagainya Itu udah tak kabur Bahasanya Satu Terus kita udah Memegangkan diri Dan bahala orang Memegangkan diri Itu pertama Terus mengenai Yang apa Hukum yang pertama Dan yang terutama Yang abang bilang tadi Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Itulah sebagai Hukum utama Dan yang pertama Kalau izin ya bang Kalau menurut saya Yang ini Ini lebih kepada Penggenapan dari Hukum taura Ya Betul Abang kristen banget Abang kristen banget Itu jawabannya bang Iya betul Itu jawabannya bang Tidak ada jawaban lain Itu penggenapan Karena apa Ketika Ketika kita Ketika sudah mentok Dimana-mana Itu akan kembali Ke hukum taura Sedangkan mengatakan bahwasannya Tidak Tidak ada satupun Iota di dunia ini Yang dapat menggugurkan Hukum taura Tapi satu hal yang harus Kita ingat adalah Apa Tersalipnya Anak manusia Di tiang salip Menggugurkan Segala hukum taura Kan begitu Seluruh hukum taura Digagak Apa Apa sih istilahnya itu Madukubah Ingat gak ayat itu Tersalipnya Anak manusia Di tiang salip Bukan digugurkan sih bang Dengan matinya Yesus Bukan digugurkan sih bang Digenapi bang Sebentar Sebentar Dengan Dengan matinya Dapat juga Dengan matinya Dengan matinya Anak manusia Di tiang salip Maka seluruh hukum taura Telah gugur Dibatalkan Dibatalkan Betul Dibatalkan Bahasanya Jadi seluruh hukum taura Dibatalkan Jadi sepuluh hukum taura Dibatalkan Contohnya apa Sekarang Contoh Sunat Gak masalah Yang ada adalah Sunatkan hatimu Oke Hanya kata Yang dimana Kita sebagai manusia Indonesia Manusia Indonesia Ketika mengatakan sunat Ya itu adalah Kulub dipotong Gak ada yang lain Tapi ketika Kita memindahkan Di dalam kekristianan Ternyata sunat itu ada Arti lain Yaitu apa Hati ternyata bisa disunat Maksudnya adalah Sunat Tapi izin Sunat itu gak ada Di dalam hukum taurat Bang Mila Ibrahim Bang Iya tapi gak ada Di hukum Di 10 hukum taurat Oke Sekarang kita pindah Ke makan babi Gimana itu Bang Makan babi Kenapa sampai Kenapa sampai Di perjanjian baru Makan babi dibolehkan Lalu dikatakan Semua yang masuk itu halal Yang haram itu Pada saat dia keluar Maksudnya apa Jangan dimuntahin Intinya Makan aja semua yang lo mau makan Jadi pokoknya kaki meja Dikecapin makan Yang penting jangan dikeluarin Kan begitu artinya Bang Bukan Bang Silahkan Bukan Ijin Bang Saya jelaskan ya Bang Jadi kalau Yang saya pahami nih Bang Ijin ya Bang Yang saya pahami Yang saya pahami itu memang betul Bukan yang masuk ke dalam mulutmu Yang haram Tetapi yang keluar dari mulutmu Yang najis Betul Yang najis Gitu Nah yang keluar dari mulut itu Yang keluar dari mulut itu Maksudnya Ijin Bang Jadi Yang masuk ke dalam mulut itu Bukan berarti makanan aja sih Bang Betul Betul Jadi apa aja kan Jangan Jadinya Abang jangan ngenyot Bang Dari mulut Kata-kata buruk Najis Dan lain sebagainya Betul Menjadi najis Siap Jadi Apapun yang masuk di dalam mulut Ketika keluar itu akan menjadi najis Maksudnya Bang Ya betul Jadi Disini Tidak ada secara letterless Tapi Ada kitab Ada kitab Yang menjelaskan Ini tidak boleh Ini haram Ini gak boleh Ini haram Ini gak boleh Ini haram Ini gak boleh Ini haram Ini halal Ini halal Ini halal Ini halal Jelas secara letterless Secara tertulis Secara rapih Secara rinci Dijelaskan Ini baik bagimu Ini tidak baik bagimu Ini baik bagimu Ini tidak baik bagimu Sebelum kita pindah ke sini Untuk Abang mempelajari lagi Secara rinci Mari kita kembali tadi Bagaimana menurut Abang Sebelum saya pindah ke konsep Trinitas Coba jelaskan tadi Tuhan dua itu Bang Ya Bukan Tuhan dua sih Bang Yang ada Tuhan tiga Tuhan dalam tiga sosok ya Bang Ijin Dalam tiga sosok Jadi tidak bisa dipisahkan juga Mereka gitu Jadi kalau yang dibilang Tuhan Yesus Ada di sebelah kanan Allah Bapak Gitu Yang Abang bilang tadi Di ayat tadi tuh Saya lebih Memahaminya seperti ini sih Bang Bahwa Konsep kemahaan Yang tadi kita sepakat ya Bang Maha itu kan tidak ada lagi Yang lebih ya Bang Betul Maka Allah itu Tuhan itu kan maha ya Bang Maha kuasa Jadi dia bisa Melakukan hal yang Dikuasa Di luar dari otak kita juga Bang Maksud saya Siap Jadi hal-hal itu kan bisa dilakukan sama dia Gitu Ini Abang menjawab dengan Kristen banget Gimana saya bahas Ya betul Tapi Tadi saya sudah Mensepakati kepada Abang Ketika kita Kita-kita mengatakan Bahwasannya maha kuasa Jangan pernah mengurucutkan Atau mematahkan Esensi Tuhan Karena apa Ketika Tuhan dengan maha kuasaannya Begini Bang Abang Apa Tuhan mempunyai kemaha kuasaannya Jangan pernah Bisa Apa Tidak mungkin bisa Kita Memikirkan kemaha kuasaannya itu seperti apa Apalagi Tuhan Mengecilkan diri Atau berinkarnasi Atau Membuat dirinya menjadi tiga Atau Satu hakikat Tiga pribadi Lalu Yang anak manusia ini disebut Tuhan Gugur ke Tuhanannya Tapi ketika Abang mengatakan Bahwasannya Kuasa Tuhan Menciptakan seorang wanita Yang suci Perawan suci Lalu melahirkan seorang Anak yang suci Lalu menjadikan anak ini Sebagai Nabi Dan Rasul Untuk mengajarkan setiap Ajaran-ajarannya Selesai Itu keren banget Sudah tidak akan ada lagi Pertanyaan Karena apa Karena memposisikan Yesus Sebagai manusia Rasul Dan Nabi Apakah kurang Apakah kurang ketika kita Mengatakan Yesus itu Nabi Nabi itu manusia yang Paling luar biasa Di muka bumi ini Di pada saat Jamannya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Musa Nuh Isa Gitu kan Apa Yesus Pertanyaannya bukan kurang Tidak sih Bang Tapi lebih kepada gini Ini kan konsep ya Bang Yang saya pahami gini Allah Bapak itu Menciptakan segala sesuatunya Di dunia ini Oke Bahkan kita manusia itu Diciptakan sesuai dengan Karakternya Ya oke Betul Maka pada Nah itu Itulah fungsi Fungsi Allah Bapak Tapi dia melihat nih Bang Banyak kezoliman Di Apa yang Diciptakan dia itu Ternyata banyak kezoliman Setelah Adam dan Allah Berlaku dalam dosa Karena begitu besarnya Bang Kasih Allah Bapak ini Kepada kita manusia ini Betul Nah Makanya Begitu besar kasihnya Maka dia Mengorbankan anaknya Mengarumiakan anaknya Yang juga Kepada kita Mengarumiakan dulu Bang Betul Anaknya kepada kita Untuk menebus Segala dosa-dosa Manusia Dosa kutu Nah setelah itu Nah setelah Setelah Tuhan Yesus Naik ke atas Maka dia memberikan Roh penghibur Roh kudus itulah Kepada kita Untuk membimbing kita Sampai pada saat Hari kiamat Jadi Konsepnya mungkin Lebih ke sana ya Bang Yang saya pahami ya Bang Siap Oke Sebelum Hasilkan Konsili Kalsedon Abang tau Konsili Nesea itu Konsili Kalsedon Bang Apa Konsep ketuhanan ini Abang tau gak Siapa yang membuat Begitu mungkin Pak Pertanyaannya Abang tau gak Konsili Kalsedon itu Siapa yang membuat Enggak Bang Enggak ya Begini Bang Ijin pencerahan Bang Siap Ketika Tuhan yang membuat Jadi ketika Tuhan yang membuat Jazid selesai Karena apa Karena Tuhan Berarti ada yang namanya Syarat Tuhan Dari Tuhan itu sendiri Ketika memang Tuhan yang membuat itu Ketika memang Konsep itu Tuhan yang membuat Berarti selesai Kita tidak bisa melawan apa-apa Cuman masalahnya adalah Disini Konsep ketuhanan ini Yang membuat manusia Dengan segala akal pikirannya Pertama Bang Sebelum terjadi Konsili Kalsedon Itu Preset Trinitas Apa paham Konsep Preset Enggak Preset Oke Trinitas Dari konsep Segi Preset Trinitas Yaitu Bapak Putra Bunda Maria Bapak Bapak Putra Bunda Maria Bapak Bapak bukanlah anak Anak bukanlah Bunda Maria Bunda Maria bukanlah Bapak Itu pertama Bang Sebelum hasil Konsili Kalsedon Tetapi Allah Adalah Bapak Allah Adalah anak Allah adalah Bunda Maria Kan begitu Nah Setelah adanya hasil Konsili Kalsedon Mari kita pikirkan Secara logika Seandainya Dipertahankan Bunda Maria Disitu Yesus Tidak bisa apa-apa Bagaimana caranya Yesus ini Dituhankan Bagaimana caranya Yesus ini Dituhankan Karena tidak mungkin Ketika kita Mempertahankan Bunda Maria Yesus ini Tidak bisa jadi Tuhan Bagaimana caranya Yesus ini menjadi Tuhan Bunda Maria ini Diganti menjadi Roh Kudus Jadi Bapak Putra Dan Roh Kudus Bapak bukanlah anak Anak bukanlah Roh Kudus Roh Kudus bukanlah Bapak Tetapi Allah adalah Bapak Allah adalah anak Allah adalah Roh Kudus Begitu konsep Trinitas Jadi harus diganti Ketika karena Kalau memang Tetap Bunda Maria Disitu Tidak bisa Bunda Maria Mepet kepada Yesus Lalu Yesus mau dikatakan Tuhan Tetapi ketika diganti Roh Kudus Yang masuk ke dalam Diri Yesus Tubuh kemuliaan 100% manusia Dan Roh Kudus Yaitu Keilahian 100% Disitulah menjadi Yesus Tuhan Begitu abangku Kalau abang tidak Apa Kalau abang kuram ahami Atau apa segala macam Mungkin abang bisa diskusi lagi Atau mencari itu Seperti itu konsepnya bang Karena apa Tidak mungkin Kalau Bunda Maria Tidak mungkin Kalau Bunda Maria Yang selalu dempet Tidak mungkin Tetap anak Kalau ada Bunda Maria Tetap anak Tapi ternyata Bunda Maria dihapuskan Datanglah yang namanya Roh Kudus Roh Kudus inilah Yang berperan penting Makanya Menghujat Yesus Tidak masalah Menghujat Allah Bapak Dapat diampuni Menghujat Roh Kudus Tidak akan pernah diampuni Karena apa Karena perannya yang sangat besar Begitu bang Karena perannya Roh Kudus yang sangat besar Dia yang berpengaruh di segala sesuatu Apapun itu Dia yang melakukan itu Dia yang melakukan Jadi Roh Kudus lah Yang masuk ke dalam diri Yesus Sehingga membuat Yesus menjadi Tuhan Sampai Abang sekarang pahami Yaitu Konsep ketuhanan Yang manusia biasa Yang menciptakan ini Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Begitu abangku Kalau abang mau mempelajari Dan benar-benar Jadi gini bang Kalau Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Itu mungkin saya bantah ya bang Ijin Jadi pada dasarnya pun Pada saat Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus ada Iya kan Dia bahkan yang hingga di Di Jenderal Sebagai merpati Sebagai guru merpati Betul Oke Nah Jadi Dia tidak ada di dalam Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah Atau Tuhan kan gitu Ini konsep unitas yang saya tahu ya bang Ketika abang bercerita tanpa Tanpa mengambil Roh Kudus Abang bilang bahwasannya Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia Betul Abang mau bilang kayak gitu Bukan Allah menjelma jadi manusia bang Jadi gini loh Oke Roh Allah Saya sepakat sama abang tuh 100% dia manusia 100% dia ilah Allah Roh Allah Gitu loh Jadi Di saat lah Itu yang tadi saya bilang Yang konsep keringitas Di saat Tuhan Yesus Diangkat ke surga Roh Kudus lah yang membimbing kita Tapi betul Saya sepakat sama bahasa abang Yang mengenai Dosa Yang tidak bisa diampuni Dosa yang tidak bisa diampuni Itu cuma-cuma satu Kalau di dalam kitab Yaitu menghujat Roh Kudus Betul itu bang Siap Jadi Kalau yang saya mengerti bang Kenapa kita gak boleh Menghujat Roh Kudus Ya karena Roh Kudus itu lah Memimbing kita gitu bang Kalau kita udah gak percaya Sama Roh Kudus Gak percaya sama Pembimbing kita Ya kita akan jalan ke kanan Ke kiri Ya akan berdosa Akhirnya seperti itu Masuk boleh gak Silahkan Nah gini bang Kalau abang mengucapkan konsep 100% Tuhan Dan 100% manusia Kita mengacak ke abang aja deh Abang kan hidup Ada daging Ada roh Juga kan Siap Nah gitu bang ya Ketika kita larikan Roh itu ke dalam Yesus Dia kan pastinya Sebagai manusia Punya roh Kemanusiaan Iya kan Letak ketuhanannya Dimana Kira-kira Coba Letak ketuhanan Tuhan Yesus Pada saat Dia memberikan Contoh bang Dia tidak berdosa Dan dia Memberikan Firman Sebentar Dia tidak Pada dasar Ya siap Meletakkan contoh Tidak berdosa Dan dia Berfirman Maksudnya gimana ini bang Kan dia Menerima Firman Apa bedanya Yesus dengan Musa Atau bedanya Yesus dengan Nabi-nabi yang lain Yang notabene Mereka juga Menerima Firman Dia bangkit dari kematian Mereka juga Sebagai pengajar Dia bangkit dari kematian Jadi Tuhan Yesus itu Lebih kepada Penggenapan bang Dari nabi-nabi sebelumnya Makanya lah Disitu dia bilang Bahwa ada Dialah Yang memutus itu semua Sehingga dia harus Mati Dan bangkit ke surga Itu Sebagaimana Gini bang Oke Gini bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Abang Kalau ngambil itu Penggenapan dari Nubuatan Yang tertulis Di perjanjian lama Yang berhak Untuk Menafsirkan Dan mengartikan Perjanjian lama Itu orang Yahudi bang Ketika orang Yahudi Mengatakan Itu sudah tergenapi Sebelum adanya Yesus Abang gimana Mau maksain Enggak sih bang Bukannya saya memaksain ya bang Ini kan Pengertian saya ya bang Ijin Jadi Umat Yahudi ini pun Sampai sekarang Masih menunggu Yang namanya Mesias Karena dia tidak percaya Aku mau masuk dong Siap Jawabannya Jawab Lama-lama Bang Beram ini Saya bantu loh Jawabnya Gampang banget Dibantah ketika saya Hanya menyemani saja Gampang sekali itu jawabannya bang Gua dong Mau masuk Mau ngasih yang keras-keras Saya minta Bang Kores Bang Kores dari tadi Diam Belah ngegas Yang lembut-lembut lah bang Yang lembut-lembut lah bang Kayak Bang Kores ketika orang belajar Begitu suara Bang Kores masuk Langsung terguncang lagi Oh Biar gue Gue harin lagi Gini Bram ya Gue cuma Ngambil Berapa nih Ini 440 Sampai 445 Tapi dari tadi Sebentar Bang Kores Dari tadi lu dengerin gue Iya lah Gue ngasih waktu Nambil main Apa Mobile Legends Ini Mobile Legendsnya kalah Jadi gue Masuk Ada yang mesti gue kebukin Bentar lagi juga Saya masuk ya Sambil an Nunjukin mujizat Satu mujizat Al-Quran Untuk beliau Antri Antri dong bang Sampai lagi Antri dong Ijin abang-abang Penterahannya Siap Siap Ya aman Jadi gini ya Kalau main ala peraisar Begini bre Dalam Islam ya Tuhan itu Tidak ada sesuatu pun Yang menyetarai gitu Dalam Islam juga Karena Tuhan Sahih King Maha Kuasa Dan Maha Besarnya Jadi ngapain Turun ke bumi Gitu loh kawan ku Ngapain turun ke bumi Coba Pernah lihat gak Bos Sebuah perusahaan Ketika karyawannya lagi kencing Dicebokin sama dia itu karyawannya Pernah gak Atau yang paling simpel Bos Ketika menjadi bos di perusahaan Dia yang ngebersihin WC Pernah gak Gak ada Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa Maha Suci dan Maha Agung Ngapain turun ke bumi Mending kalau turun ke bumi Semua bangsa melihat Ya Ini mentok cuma 12 orang Yahudi Yang waktu itu Paling cukup di peradaban Karena ada bangsa Asurya Ada bangsa Persia Ada bangsa Roma Ada dinastihan Ada suku Aztek Suku Maya Dan banyak sekali peradaban Yang lebih sakti Daripada bangsa yang 12 biji ini Kan gitu Kenapa gak sekalian Tuhan Menampakkan dirinya di Cina Atau di Amerika Atau di Persia Kenapa cuma di 12 biji begini Ini logika gue ya Ini logika gue gitu Sehingga apa Di Islam diajarkan Tuhan itu tidak mampu dipandang oleh Penglihatan mata Nanti melihat wujud dari Tuhan Allah Azza wa Jalla Itu adalah hadiah Di akhirat Di surga Janatul Adan Al-Qiyamah Ayat 22 sampai 23 Kan begitu Jadi hadiah terbesar kami adalah Melihat wujud Tuhan nantinya Itu posisinya Nah sekarang Ketika cek per cek Dari 6 agama Yang di Akui di Indonesia Hanya Islam Yang Tuhannya Tidak ada bentuk binatangnya Tidak ada bentuk manusianya Tidak ada bentuk fotonya Dan juga tidak ada bentuk patungnya Kalau misalnya Islam sama Seperti agama-agama terdahulu Ada bentuk-bentuk yang 4 ini Yang ngapain Islam ada Ngapain gue Islam Karena konsep yang dijual sama aja Konsep yang dijual sama aja Terus kadang-kadang kawan-kawan Kristen bilang Yesus bangkit hidup di surga Jasadnya tidak ada lagi di bumi Apa bedanya sama Zeus Apa bedanya sama Mitra Dionysus Osiris Poseidon Dan juga Hades Apa bedanya Mereka semua naik ke surga Yang di olimpik sana Sekarang jasadnya tidak ada Jualannya sama Beda nama Cuma gitu doang Cuma gitu doang Akhirnya disitu pun gue berpikir Ketika menjelajahi semua agama-agama ini Islam lah yang paling benar Dan mantap Dan satu yang paling membanggakan Adalah apa Islam Allah Azza wa Jawa Dalam Al-Ankabut Ayat Al-Ankabut Ayat 2 Enggak Al-Araf ayat 194 Allah berfirman Sesungguhnya Berhala-berhala Yang kamu sembah Selain Allah Hanyalah mahluk Yang serupa juga Dengan kamu Gue cek kebenarannya Apakah begitu Gue Laki-laki Mempunyai kelamin Mari kita cek Tuhan-tuhan yang lain Selain Islam Oh ternyata mereka punya kelamin juga Ngapain kita menyembah Tuhan yang mempunyai kelamin Belam laci Apakah ada mujizat yang dikeluarkan dari kelaminnya Kalau gak ada yang ngapain disembah Itu sudah dari Merah istat Silahkan dilanjut sama yang lain Satu menit aku kuah kafkan Thank you Selamat berbikiran Ketika mengatakan bahwasannya Begini bang Saya pindah ke Al-Quran bang Abang mendengarkan dengan baik dan benar ya bang ya Ketika banyak Hujatan-hujatan mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah Karangan Rasulullah Mari kita buktikan Abang pernah Siapa nih ngorok Ini bang ya Seluruh alam semesta itu dibitikan Tugas angin Tugas angin untuk mengawinkan Mengawinkan Benih tumbuhan Itu ada di surah Al-Hijir Ayat 22 Mohon maaf Abang Daman Kalau saya salah ya Sungai di dasar laut Surah Al-Furqan Ayat 53 Betul Betul Abang bisa catat Cara kerja otak Cara kerja otak Mengambil keputusan Mengambil keputusan Cara kerja otak Mengambil keputusan Saraf-sarafnya gitu kan Penjelasannya ada di surah Al-Alak Ayat 15-17 bang Abang denger jelas Ya Teori Big Bang bahkan ada bang Yaitu di surah Al-Anbiya Ayat 30 Di surah Al-Anbiya Ayat 30 Saya tadi dengarkan bahwasannya Abang itu Memegang pulpen ya Silahkan dicatat bang Abang tau black hole Siap Itu penjelasannya ada di surah Attaquil Attaquil Awil apa wir Attaquil Ayat 15-16 Api di dasar lautan Abang Api di dasar lautan Ada di surah Kenapa Ijin dicatat bang Ya silahkan Saya menyuruh abang untuk catat Biar abang bisa mengkosek Ketika Mengatakan nanti Penjelasannya di belakang Api di dasar lautan bang Ada di surah Attur Ayat 6 Sidik jari Al-Qiamah Sidik jari Di Al-Qiamah Ayat 3 Terbentuknya air hujan Ada di surah Arum Ayat 45 Eh 48 Al-Arum Ayat 45 Al-Arum 48 Abang pernah mendengarkan Bahwasanya ada air bertemu Tapi tidak bercampur di lautan Udah Pernah lihat Pernah mendengarkan Pernah lihat di google Betul Ada di surah Ar-Rahman Ayat 19-20 bang Abang pernah mempelajari Ar-Rahman 19-20 Siap Abang pernah mempelajari Teori Lapisan Bumi 7 Struktur Lapisan Bumi Dan Langit Ada di surah Attawak Ayat 12 Siap Garis edar tata surya Abang udah pernah dengar Abang udah pernah pelajari Belum Di Al-Anbiya Ayat 33 Al-Abin Al-Anbiya Ayat 33 33 33 siap Betul Terbentuknya janin Terbentuknya janin manusia Di dalam rahim Itu ada di Al-Mu'minum Al-Mu'minun Al-Mu'minun Ayat 12-14 12-14 Al-Mu'minun Ya Sudah bang Sudah bang Semua kehidupan Berasal dari air Betul Ya Ada di surah An-Nur Ayat 45 Oke Pernah dengar gunung pelangi Gunung yang berwarna-warni Belum Belum pernah dengar Di Al-Fatir Ayat 27 Jadi seperti ini bang Saya jelaskan ya bang Sebenarnya masih banyak Masih banyak Di Al-Quran itu Menjelaskan atau mengajarkan manusia Mulai dia lahir dari buka bumi ini Sampai dia beranjak remaja Sampai dia dewasa Sampai dia nikah Sampai dia memiliki istri Sampai istrinya hamil Satu bulan Sampai sembilan bulan Jadi satu bulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Sampai sembilan bulan Sampai istrinya hamil Sampai dia memiliki anak lagi Sampai membesarkan anaknya Sampai anaknya remaja Sampai anaknya akil balik Sampai anaknya nikah lagi Sampai menikahkan anaknya Sampai dia menjadi kakek-kakek Itu semua ada di Al-Quran Semua ada di Al-Quran Cara-caranya Seperti itu bang Begitu Ganggu aja Nah Di Al-Quran Dan di Al-Quran itu Dan di Al-Quran itu Yang katanya Bahwasannya Nabi Muhammad itu Mutahuru Dia tidak bisa membaca Dia tidak begini-gini Bukan itu maksudnya Rasulullah SAW Yaitu dijuluki adalah Umi Beliau adalah Manusia Pada zaman itu Tidak tahu Baca Kitab-kitab sebelumnya Dia tidak tahu Juga menulis Karena apa Apabila ada manusia Yang dia bisa menulis Dan dia bisa membaca Kitab-kitab sebelumnya Bisa aja disebutkan Dia mengarang Makanya maha benar Segala firman Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Yang namanya Mahluk paling sempurna Di muka bumi ini Yaitu Rasulullah SAW Untuk apa Untuk menjadi Imam Islam Di muka bumi ini Karena apa Untuk mempercayai Bahwasannya betul Dia tidak mengarang Betul segala firman itu Datang dari Allah Karena apa Karena dia manusia Yang tidak bisa baca dan tulis Tapi dia Menyempurnakan Satu kitab Yang diturunkan Wahyu Wahyu-wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui dia Dan dituliskan oleh sahabat Masih ada dia Masih hidup Sampai Al-Quran sempurna Dia yang meng-cross check Jadi ada yang memvalidasi Jadi Rasulullah itu sendiri Memvalidasi Setiap yang Turun ayat-ayat Lalu sahabat Menuliskan Lalu dia ngecek Udah benar belum Ya Rasulullah Ini saya bacakan ulang Rasulullah mendengarkan Oh ini salah Ini pindahin ke sini Ini sini Ini sini Sampai selesai Sampai kita pakai Di zaman sekarang Yang masih bertahan Kesuciannya Ketika kita membacakan Ayat suci Al-Quran Ketika kita membacakan itu Di Indonesia Di Bangladesh Di Amerika Di Zimbabwe Di Cina Dimanapun itu Semua orang muslim Paham bahwasannya Ini adalah kitab suci Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Apabila orang-orang Semua yang tadi ini Bule-bule Atau logat-logat Apapun itu Membacakan Ayat suci Al-Quran Dan kita tutup mata Saya yakin Abang tidak bisa membedakan Ini orang luar negeri Atau orang Indonesia Karena semua nadanya sama Semua pelafasan yang sama Tidak ada yang berbeda Coba bayangkan Ketika saya mengatakan Satu Yohanes Satu pada mulanya adalah Firman-firman bersama-sama Dengan Allah Dan Firman adalah Allah Saya berteriak Di Amerika Apakah kira-kira Orang Kristen di Amerika Itu paham Saya membaca yang satu Tentu tidak Ya kan Makanya ketika ada perdebatan Di diskusi lintas agama ini Tiba-tiba ada yang mengatakan Bahwasannya Bagaimana Al-Quran ini Langsung dibacakan Penerjamahannya Tidak begitu Al-Quran itu ya Al-Quran penerjamahannya Penerjamahannya Karena apa Satu hal yang Abang harus tahu Al-Quran adalah Bahasa paling kompleks Di seluruh dunia Mempunyai 14 juta lebih Kosa kata Dan bahasa Indonesia Cuma mempunyai 11 ribu kosa kata Sehingga Bahasa Indonesia Tidak bisa mengartikan Al-Quran Secara letter-like Harus ada penafsiran Begitu kita membacakan penafsirannya Kita juga tidak bisa langsung Memahami seperti apa Maksud dari penafsiran ini Kita harus dibimbing Karena apa Di dalam Islam sendiri pun Diajarkan Jangan pernah Jangan pernah Mempelajari Al-Quran sendiri Apabila ada manusia Mempelajari Al-Quran sendiri Khususnya umat Islam Disiapkan Tempat Di neraka Saking Ringkihnya yang namanya Al-Quran Kita tidak boleh Apa Kita tidak boleh Mempelajari Sesuai apa Yang Kita Pengetahuan kita Gitu loh Tidak boleh Jadi benar-benar harus Ada yang Menuntun Karena Al-Quran juga mengatakan Akan ada sekelompok manusia Yang mencari kesalahan Di dalam Al-Quran Al-Quran itu sendiri Yang akan Menyesatkannya Tetapi apabila ada manusia Yang mencari Kebenaran di dalam Al-Quran Al-Quran itu sendiri Yang akan menunjukkan Jalan kebenaran Contohnya Ketika Abang Mempertanyakan tentang Al-Quran Maksudnya apa ini Artinya apa ini Abang cari Bang Zuma Dan mempertanyakan Kepada Bang Zuma Disitulah Maksud dari Al-Quran itu Al-Quran itu Menuntun Abang Yang hatinya Benar-benar ingin Mencari kebenaran Dan Abang langsung berpikir Ya saya mencari Ahlinya lah Biar ahlinya Menjelaskan kepada saya Kan begitu Itulah maksud Dari segi semua Yang dimaksud Dalam Al-Quranul Korimbang Itulah Itulah namanya Kitab suci Yang sempurna Karena Tidak ada yang namanya Mencela-mencela Udah gitu aja Kira-kira paham sampai sini Bang Semoga gak paham Kepanjangan saya Bangnya Semoga Abang paham Sedikit ya Bangnya Terima kasih banyak Atas perhatiannya Kalau ada Nanti ada guru saya juga disini Bisa menjelaskan Lebih rinci lagi sedikit Silahkan Ustadz Daman Saya besarkan Saya elus dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Oke Bang Bang Bukti satu kitab suci itu Bang Dimana Yang paling tahu Tentang masa depan Masa lampau Dan apapun yang terjadi Di dunia itu Hanyalah sang khalik Ataupun sang pencipta Setuju gak Bang Kalau Tuhan itu Maha tahu Apapun yang terjadi Setuju ya Oke Nanti Abang boleh buka-buka Di ayat 34 Apa kata Allah disini Ini faktual yang terjadi Di dunia sekarang Apa kata Allah Ijin surat apa Surat ini Bang Diteliti nanti Al-Maryam Ayat 34 Al-Maryam 34 Ayat Apa kata Allah Demikianlah Isa Anak Maryam Yang berkata Kebenaran Namun mereka Meragukan Apa kata Allah Tidak patut Bagi Allah itu Beranak Maha suci Allah Daripada hal tersebut Namun apabila Allah Mau Maka Allah Hanya mengatakan Fa'inna Fa'inna Mayakudu Lahukun Fayakun Oke Apa yang senantiasa Setiap hari Nabi Isa ini Berkata kepada Bani Israel Ba'inna Israel, inilah Tuhanku dan ini juga Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Maka saat itu apa yang terjadi? Padahal perkataan Nabi Isa sudah benar. Inilah sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah. Apa yang terjadi kezaliman saat itu abang? Mereka berselisih paham daripada mereka itu semua. Apa maksudnya? Ini dia bang. Artinya Nasrani pada keadaan Isa. Apakah dia itu anak Allah? Ataupun dia Tuhan besertanya Allah? Ataupun tiga di dalam tiga? Maksudnya apa bang? Maksudnya gini. Nabi Isa saat itu sudah benar mengatakan kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Bahwa Bani Israel ini Tuhanku dan ini Tuhanmu sembahlah dia katanya. Namun mereka berselisih pahawan. Bahwa sesungguhnya Nasrani terbagi mereka pada beberapa bagian. Sesudah diangkatnya Isa ke langit akan beberapa bagian. Yaitu Yaakubiah, Nasturiah, Malakaniah, dan Islamiah. Lama rawa manakala diriwayatkan bahwa sungguhnya berhimpun Bani Israel. Maka saat itu mereka menjadi keempat bagian dan dikirimlah orang-orang yang paham akan keadaan Isa. Apa perkataan mereka? Perkataan mereka? Tidak. Isa itu murni Tuhan. Ataupun kita kenal sekarang dengan Wones. Ya Bang ya? Murni Tuhan yang turun kepada bumi. Karena dia menghidupkan daripada segala kehidupan dan mematikan daripada segala kematian. Wones masih ada Bang sampai sekarang Bang? Masih ya? Oke. Terus apa kata mereka? Tidak salah. Dia itu adalah anak Allah menurut dia. Dia itu adalah anak Allah katanya. Hua Benullah. Dia itu anak Allah. Sekarang yang memahami bahawa Isa sebagai sang putera ataupun anak daripada Allah ada enggak? Masih ada insyaAllah sampai sekarang. Oke. Apa kata lagi daripada Nasturiah? Bohong. Dia itu tiga di dalam tiga. Ini sesuai seperti Bang Ibes katakan tadi. Pertama konsepsi daripada Prisaitri Tunggal itu apa? Allah itu Tuhan. Yang kedua siapa? Isa itu juga Tuhan. Yang ketiga siapa? Mamaknya juga Tuhan ataupun Bunda Maria. Jelas ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Ibes benar. Ternyata Prisaitri Tunggal bahkan dikonfirmasi dalam Al-Quran ternyata sesuai dengan Tertunggal pada konselea ya Bang Ibes ya. Bahwa pertamanya adalah ibunya juga ditanggap sebagai Tuhan. Itu Al-Quran sendiri Bang yang memprediksi hal ini ya Bang ya. Oke. Bahwa sesungguhnya. Oke selanjutnya siapa orang yang masih mengimani Isa dan percaya apa yang dikatakan Isa? Dia itu hamba Allah. Dia itu Rasulnya Allah. Dan firmannya Allah. Sampai sekarang masih terjadi. Inilah ayat mujizatnya. Yaitu ayat di 38. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Alangkah tajam pendengaran mereka. Dan alangkah indah penglihatan mereka. Apa kata Allah? Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia. Sekali lagi. Kita besarin. Orang-orang yang zalim hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Kita tinjau pada kodex bahasa ya Bang ya. Daripada Al-Yawma ini ada Alif Lam ya Bang. Di mana Alif Lam di sini disebutkan dengan Ahdil Hudur. Ini rumus Bang. Rumus bahasa Arab. Nah Ahdil Huduri. Apakah Ahdil Huduri? Ahdil Huduri itu adalah dia akan terjadi kapanpun kapanpun dikitabkan ataupun kapanpun dibacakan. Okey. Contoh gini. Al-Yawma Al-Maktul Akmal Tulaqum Pada hari ku sempurnakan bagi kamu agamamu. Menunjukkan apa? Sampai kapanpun ayat ini dibaca agama tetap sempurna. Begitu juga apa kata Allah. Bahawa apa kata Allah? Di mana kesesatan mereka di dunia. Ini kata Allah. Nampak tak? Nah ini dia. Aduh. Kok buram ni? Pada hari ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kesimpulannya abangku kita head to head dengan abang. Wones masih ada abang. Tri Tunggal masih ada abang. Yang menganggap Isa sebagai rasul ya kami umat muslim masih ada abang. Yang mengatakan Isa itu anak Allah masih ada abang. Apa kata Allah? Mereka akan selamanya berselisih paham terhadap hal itu. Jika mereka ingin membantah ayat ini. Kalau seandainya ayat ini dibantah bang cuma dengan satu cara bang. Cara bantah ayat Allah ini cuma satu. Berumbuk dulu orang semua tentang Isa itu final dulu terhadap Tuhannya. Siapakah Tuhan yang paling benar? Isa kah? Allah kah? Ataupun tiga di dalam satu? Ataupun Wones kah yang benar? Maka apa kata Allah? Mereka tidak akan pernah final terhadap Tuhannya. Itu claim siapa? Claim Allah Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Apakah ini karangannya Muhammad? Hingga bisa memprediksi masa depan sehebat ini? Tidak bisa bang. Itu menunjukkan bahwa jika ayat ini mau dibantah cuma satu bang. Cara bantahnya duduk berumbuk daripada Wones, daripada Teostokos, daripada Monetism dan segalanya berumbuk. Ketika berumbuk mereka memutuskan satu Tuhan. Maka ayat Allah Ta'ala ini akan terbantahkan. Sampai sekarang ayat ini masih terbantah? Tidak pernah terbantah insyaAllah. Apa kata Allah? Bahawa final daripada ketuhanan daripada orang yang menuhankan isya tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Namun yang paling sedih tahu gak abang? Apa kata Allah Ta'ala di ayat selanjutnya? Yang paling sedih daripada kata Allah Ta'ala apa? Ini dia. Apa kata Allah? Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Nah. Kata Allah tadi bang apa kata Allah? Kata Allah orang ni tidak akan pernah final sampai kiamat dunia. Aku katakan mereka tidak akan final terhadap ketuhanannya sampai kapanpun. Mereka tak akan pernah membantah ayat aku satu pun. Hingga yang paling tercengang mereka apa kata Allah? Tercenganglah mereka saat menantikan hari yang adim. Arti hari yang adim tahu gak abang hari yang adim apa? Yaitu hari setelah kematian. Saat mereka hari kematian mereka tercengang. Apa yang mereka tercengangkan? Mereka mengatakan ternyata apa yang kita imani salah. Andaikan kita mendengar daripada perkataan-perkataan orang Islam dan kita ikut kepada orang Islam. Mungkin kita hari ini tidak akan tercengang. Itu menunjukkan bahawa apa kata Allah? Apakah Nabi Muhammad ini seorang penyihir? Apakah Nabi Muhammad ini seorang ahli prediksi masa depan? Tidak. Ini menunjukkan konsepsi Al-Quran ini murni kalau Allah membuktikan apa yang terjadi di kemudian hari. Itu satu lagi. Kalau abang mau lebih lihat apa namanya itu? Mujizat daripada Al-Quran saya buka dulu satu lagi tentang problema kita iaitu di Ar-Ra'adu ayat terakhir bang. Aduh bentar. Cari dulu ini Alhamdulillah langsung dapat. Apa kata Allah tak? Ar-Ra'adu ayat terakhir bang? Ya siap. Oke. Nah kita lihat di sini. Nah gini-gini. Di sini saja. Apa kata Allah? Kul kafabilahi syaida. Katakan olehmu wahai Muhammad cukup dengan Allah aku menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu dan di antara siapapun disertanya apa besertanya Allah di antara ahli-ahli kitab. Ilmu kitab orang yang mengetahui Al-Kitab. Al-Kitab ini kenapa gak dibuat ini? Ini-ini. Lebih enak ya. Dan orang-orang kafir berkata engkau Muhammad bukanlah seorang rasul katanya. Apa mereka bilang? Katakanlah hai Muhammad kata Allah. Cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai sekali lagi yang menguasai ilmu Al-Kitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Di sini lihat daripada kodex bahasa bang. Di sini disebutkan dengan Al-Kitab bukan ilmu Al-Quran namun disebutkan dengan ilmu Al-Kitab sekali lagi bukan ilmu Al-Quran namun dengan ilmu Al-Kitab. Maksudnya bagaimana bang? Apa kata Allah? Siapapun tenang aja Muhammad kalau apa ke rasulanmu nanti dibantah di akhir dunia kata Allah Ta'ala. Tenang aja akan ada nanti orang-orang yang paham Injil. Ada orang yang paham apa nama itu? Yang paham Taurah. Ada orang nanti yang paham menguasai ilmu ilmu Al-Quran yang akan membahas mujizatku. Yang akan membahas kerasulanmu. Contoh bang sekarang daripada apologetika apologetika Islam banyak kan yang paham bahasa Ibrani. Banyak juga yang paham bahasa ini bahasa Yunani. Berarti menunjukkan bahawa apa kata Allah? Kata Allah saat mereka tahu keungkapan daripada Injil-Injil yang telah diubah. Maka daripada Islam ini mempelajari bahasa Ibrani bahasa Aramaik bahasa Yunani hingga akhirnya apa yang terjadi sekarang? Apologetika Islam membuktikan apa yang terjadi di balik kodeks dan penterjemahan yang terjadi sekarang. Berarti apakah Nabi Muhammad tahu masa depan? Tidak. Apakah Nabi Muhammad itu memprediksi masa depan? Tidak. Menunjukkan bahawa kalamullah Tidak pernah bohong. Apa kata Allah? Sengaja Allah di sini tidak menulis ilmul Quran namun Allah Ta'ala menulis dengan ilmul kitab. Apa kata Allah? Arti kitab di dalam Islam itu ada empat. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti akan ada di akhir zaman kuciptakan orang-orang yang paham keempat kitab ini. Di mana Injil yang akan salah karena bahasanya. Di mana Taurah yang akan salah karena bahasanya. Di mana Zabur yang salah karena bahasanya. Di mana Al-Quran selalu benar dengan bahasanya. Insya Allah Semoga abang tercerahkan. Insya Allah inilah bahasa Al-Quran di mana bahasa Al-Quran itu tidak pernah bohong dan tahu apa yang terjadi ke depannya. Insya Allah Lanjut. Masya Allah Maha benar segala firman Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan ditanggapi kalau ada yang mau ditanggapi kalau mulai fusing ya maaf ya bang. semangat ya bang. Semangat ya bang. Semangat. terima kasih nih bang. Sudah berapa ayat-ayat yang mungkin saya akan selagi lagi. Tapi memang kalau kalau suaranya kecil kali bang. Suaranya kecil bang. Iya. Kalau saya belajar sama Taurita saya izin ya bang. Taurita saya ini agak-agak agak pereman juga. Kalau ngajarin saya itu dia itu kayak yang hati kanan ke atas. Terus udah lo baca Tauran kan lo tapi kan harus ngadu gak? Udah gak usah. Kan lo belum belum baca dia kalimat sahabat lo baca aja pokoknya lo baca lo dalemin terus nanti kalau ada yang tinggal tanya sama dia atau tanya sama siapapun nah sebenarnya itu gue jujur barang cara pribadi gue tuh suka dengan cara dia pun tidak tidak yang menekankan bahkan dia kayak lo bingung tanya sama gue lo bingung tanya sama gue lo bingung tanya sama gue tapi nanti ada saatnya dimana gue akan tanya malu mengenai istri sehingga lo juga harus tahu yang benar dimana yang tidak ada lagi itu banget ya bagus bang ya jadi memang dalam proses ini bang saya tuh memang masih belajar mengenai islam gitu pun akan saya dia pun belajar mengenai islam memang itu udah udah apa udah kita takat tidak kita sama kita belajar ada beberapa memang bang pertanyaan saya yang agak masih bingung mengenai islam ini silahkan itu mengenai Nabi Muhammad yang mempunyai islam banyak aduh kecil kali suara bang saya gak bisa menanggapi apa yang abang sampaikan kecil sumpah udah belum coba dibenerin headsetnya mungkin kayaknya saya kembali sudah sholat silahkan sholat yuk oh udah udah iya headsetnya dicopot dulu bang coba headsetnya dicopot atau testnya dulu dicopot baru headsetnya dipasang mengenai Nabi Muhammad yang banyak sekali bang istrinya masalah Nabi Muhammad yang banyak sekali istrinya oke kalau kita tinjau pun istri-istri Nabi Muhammad bukan kan ada itu pernah begitu Nabi menyampaikan ajarannya bahkan dikatakan oleh kaum Quresh apa dikatakan kaum Quresh kepada Nabi dikatakan wahai Muhammad kalau kau mau kubuatkan kerajaan ya kami akan buatkan kerajaan kami akan menggalang dana dan buatmu kerajaan kalau kau mau istri-istri cantik maka kusediakan akan banyak-banyak permaisuri untuk kau nikahi namun apa kata Nabi tapi Muhammad yang jangan satu hal kamu sebarkan ajaran-ajaran baru yang seperti ini yang menolak berhala-berhala kami itu bahkan ada dalam sirah nabawiah itu dalam cerita Nabi itu menunjukkan apa Nabi ini bukan soal tentang kawin namun apa yang dinikahi Nabi orang anak-anak yatim yaudah satu lagi kenapa Nabi menikahi Aisyah karena Aisyah di saat itu terjadi adalah seseorang kalangan yang paling hebat dalam hal hafalannya bahkan Aisyah itu kalau dibanding dengan orang-orang Arab masa itu mengalahkan daripada orang-orang orang Arab kehebatan orang Arab atau enggak dulu apa hebatnya orang Arab dulu bukan hebat dalam hal membaca dan bersyair namun dalam hal menghafal namun Aisyah dari umur kecilnya saja sudah pandai menghafal makanya untuk memelihara Al-Quran untuk memelihara hadis dan riwayah-riwayah kenabian maka dibutuhkan seorang yang masih muda yang masih fresh untuk menjaga semua pola-pola kenabian dan apapun yang disampaikan oleh Nabi makanya Nabi menikahi isri-isri beliau dan bukan tidak ada alasan Nabi kenapa Nabi menikahi Khadijah dimana ceritanya Khadijah emang sudah menanti-nanti Nabi emang sudah tahu akan ada Nabi yang akan lahir di kalangan Arab dan secara tidak langsung Khadijah juga sudah memprediksi bahwa ini hartaku akan dimanfaatkan oleh seorang Nabi berarti menunjukkan gini segala pernikahan Nabi itu bukan Al-Abot selangkangan pernikahan Nabi Al-Abot ada sesuatu yang ingin Nabi wujudkan di balik penyampaian Islam Khadijah karena hartanya bukan karena setelah ada harta Nabi membangun istana tidak namun dalam proses penyebaran Islamnya jadi yang menjadi permasalahan gini sudut pandang orang tendensial seseorang seseorang ketika mengatakan gini kawin-kawin identik daripada kawin apa seks kan nah kalau pola pikirnya dibawa ke arah seks maka seks yang ada di kepalanya namun kalau pola pikirnya dibawa apa sih alasan sebenarnya maka dia akan dapat alasannya nah jadi bedain dulu pola pikir yang ke arah selangkangan pola pikir yang arah penjagaan daripada ketuhanan kan gitu contoh gini aku buat contoh pola pikir manusia kita main filsafat sedikit oke gak siap nah ibaratnya gini abang kalau abang sekarang duduk berpikir ke arah tiada Tuhan maka Tuhan itu gak ada bang manusia itu ibaratnya ke arah ke arah mana dia mau bawa pola pikirnya disitu dia akan mendapatkan pola pikirnya contoh menurut saya tomat itu adalah buah-buahan menurut abang tomat itu adalah sayur-sayuran maka abang akan terus mengkaji meriset dan membuktikan hasil riset abang ke arah tomat itu adalah sayur-sayuran saya juga sama dong saya akan meriset dan menunjukkan penelitian-penelitian bahwa tomat itu tetap harus buah-buahan menunjukkan gini arah pola pikir terhadap Nabi Muhammad kalau anda membawa ke arah selangkangan selangkangan yang anda dapat namun pola umat Islam dalam pola berpikir terhadap Nabi Muhammad untuk apa menikahi hal tersebut menikahi hal tersebut ya seperti penjagaan-penjagaan terhadap hadis penjagaan terhadap Al-Quran kan gitu gitu bang maksudnya bagi apa apapun yang abang tanyakan yang di dalam di dalam keislaman apapun yang abang tanyakan itu pasti semua jawabannya sama tinggal abang yang menyingkronkan tadi abang sudah menanyakan ini kepada Gurunda Zuma jawabannya apa sama tidak dengan jawabannya cuman penjelasannya yang beda tapi sama persis bahwasannya apa Aisyah yang dinikahi itu karena penghapalannya dan beliau mengeluarkan hadis itu sebanyak 4 ribu atau berapa yang saya tahu riwayat adis Aisyah menghafal sekitar 50 ribu hadis 50 ribu hadis oke siap jadi gini ya bangku ketika kita memahami namanya mungkin nanti sedikit lagi kayaknya kalau memang abang benar-benar dalam hati atau dalam pikiran tidak mengetahui tentang 72 bidadari apa abang udah pernah mendengarkan itu ya sekilas bang sekilas larinya kemana bang pasti pemahamannya larinya keselangkangan gak jauh-jauh karena apa karena memang di dalam kekristenan ketika mau menyerang umat islam dengan cara bukan abang ya bukan abang ya ketika mau menyerang umat islam dengan pertanyaan yang mau memojokan pasti larinya kesitu karena tapi satu hal yang harus dijelaskan bahwasannya bukan itu bukan itu apa surga itu bukan itu bang bukan itu intinya intinya itu adalah keindahan-keindahan di dalam surga janjinya Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu dengan Allah langsung itu yang pertama yang kedua kita bisa nongkrong bareng nih bahasa jaksalnya nih nongkrong bareng sama siapa sama Rasulullah dan Tuhan Abang yaitu Yesus gitu loh bang itu keindahan-keindahan itu keindahan yang yang tingkat keberapa itu 72 bidadari dan itu pun penafsirannya masih simpan siur masih banyak penafsiran-penafsiran lain bukan tentang itu intinya bang mau ditafsir saya tapsirkan itu 72 bidadari gimana maksudnya ada yang mengatakan penafsirannya bahwasannya istrinya itu dua yang dinikahkan di dunia dan yang dinikahkan di surga nanti oleh Allah langsung itu ada dua 70 itu adalah pelayan karena apa karena kita mendapatkan istana dalam surga tapi ingat bang satu hal yang abang harus pahami bukan manusia yang seperti saya bang yang tiba-tiba habis nyemplung dari neraka habis itu diangkat karena udah dibakar dibola-balik dibersihin terus masuk ke dalam surga terus gue bilang mana 72 bidadari yang ada apa yang ada panitia surga nempeleng saya tuh malaikat ya so-soan lu siapa emang tiba-tiba mau dapet segitu yang bener aja loh katanya kan begitu tidak semudah itu bang mendapatkan 70 bidadari bukan bukan disitu kalau abang mau lari kesini uh bang sangat luar biasa bang abang harus membaca atau klik ketik di google 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan pertanyaannya Tuhan mau ngapain gadis perawan Sarah diberikan kepada Tuhan apa yang dijanjikannya maka hamillah Sarah Sarah diapain kalau mau merujuk ke situ bang ngerinya ayat-ayat ini ketika merujuk kepada ayat-ayat yang tentang apa istrinya Rasul terus Islam itu boleh poligami empat istri begini begitu begini begitu yang intinya adalah merujuk kepada selangkangan dengan kepuasan apa segala macam ya wajar bang kalau memang 72 dadari bang keindahan yang utama di dalam dunia ini apa bang selangkangan menurut laki-laki apa yang membuat abang pusing sekarang gara-gara apa selangkangan karena apa abang udah nikah gak tau ngapain aja selama 6 tahun walaupun saya berpositif thinking seperti apa yang abang katakan abang cuma berpegangan tangan selama 6 tahun yaudahlah ya saya positif thinking aja haruslah positif thinking ya positif thinking pokoknya saya abang selama 6 tahun pacaran gak ngapa-ngapain ya sudah kan gitu tapi sekarang abang berusaha mencari kebenaran muter-muter nanya-nanyain seperti apa Islam bagaimana Kristen bener gak Tuhan bener gak begini gara-gara apa bang selangkangan itu intinya karena memang di dunia ini masalah cinta-cinta 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 itu bertahan dalam rumah tangga cuma 3 tahun sisanya kasih sayang apabila kasih sayang itu sudah hilang hilanglah semua perasaan selesai itu bang yang harus abang tahu satu hal yang saya mau jelaskan kepada abang kenapa mungkin abang pernah mendengarkan yang namanya mu'alaf mu'alaf itu la'ikrahafidin tidak ada paksaan bagimu kita diharamkan untuk memaksakan seperti abang ini masuk ke dalam Islam tetapi apa satu hal yang abang harus tahu saya sebagai umat manusia sangat iri dengan orang yang mu'alaf karena apa dia seumuran dengan saya tetapi dia seperti bayi yang baru lahir yaitu apa suci bersih tanpa dosa sedikitpun apabila dalam hatinya benar-benar menerima ashadu la'ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah bersih 100% darah terima kasih telah menonton